Berapa banyak aksesori logam yang kamu punya? Let's say, kalung, gelang, cincin, sampai arloji. Bahkan, arloji tidak bisa hanya dianggap sebagai aksesori, karena item ini juga fungsional. Did you know, pada tahun 1500 sebelum masehi, orang hanya bisa mempekirakan waktu dari bayangan matahari? But look at you now, kamu bisa dengan mudah melihat waktu di tangan kamu. So, there's no reason to be fashionably late. So, here is the fashionary of watches. Kalau kita berbicara tentang sejarah arloji, maka sebelumnya kita juga harus berbicara tentang sejarah jam. Sekitar 3500 tahun sebelum masehi, manusia menggunakan bayangan dari matahari yang berada di permukaan datar sebagai alat menunjuk waktu. Jam tertua yang menggunakan sistem ini adalah jam sundial atau juga disebut dengan jam matahari. Bayangan yang menimpa permukaan datar kemudian ditandai dengan jam-jam dalam satu hari. Kemudian pada tahun 1400 sebelum masehi, orang Mesir menciptakan jam air bernama klepsur druh yang bisa menghasilkan suara di tiap jamnya. Dan tahun 1300-an, jam dengan lonceng yang berdentang mulai diperkenalkan di kota Milan dan London. Tapi, kebutuhan akan jam portable baru terjawab di awal tahun 1500-an, the pocket watch. Pada awalnya, pocket watch berbentuk seperti pendant dengan rantai yang dipakai sebagai kalung. Gebrakan fashion pada pocket watch dilanjutkan pada tahun 1675. Di tahun ini, istilah pocket watch lahir karena bentuknya yang cukup kecil, sehingga dapat dimasukkan ke dalam saku. Desainer dari pocket watch ini adalah Charles II of England, yang kemudian populer berkat inovasinya ini. But the point of being luxurious item adalah ketika pocket watch mulai diberi kaca sebagai pelindung. By then, pocket watch received many attention from fashion designer and innovators. But fashion struck again ketika masa-masa menjelang Perang Dunia I. Pocket watch dinilai tidak efektif, sehingga desainer di zaman tersebut menciptakan jam tangan. Jam tangan menjadi jenis yang langsung populer di era tersebut karena hanya dililit di tangan, desainnya kecil, dan praktis. And now pocket watch, and especially pendant watch, menjadi item yang diburu oleh para kolektor, sementara arloji, yes, it's still popular until now. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.